Eh guys, menurut gue ini berita bagus ya kalau pasar mid-range smartphone saat ini udah gak melulu menawarkan performance, performance, dan performance. Tapi mulai memberikan variasi HP dengan desain premium berlayar lengkung yang menunjang penampilan si penggunanya. Apakah kalian salah satunya? Kalau iya, yuk gue share tentang OPPO Reno8T 5G. Yes, mirip banget sama Reno8T 4G untuk box-nya. Tapi buat perbedaan spesifikasi, nanti gue jelasin di belakang. Di dalamnya standar ya, ada box lagi yang isinya SIM Ejector, buku-buku gak jelas, dan case elastis warna hitam. Habis itu ada HP-nya yang kita kesampingin dulu. Dan di dalamnya ada kepala charger 67W SuperFOOC, dan kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyalain, langsung disambut sama ColorOS 13 berbasis Android 13 ya, yang setup-nya kayak biasa sih, next-next aja, terus registrasi sidik jari, dan next-next lagi. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 26,4GB dari total 128. Habis itu langsung dimintain software update sekitar 500-an Mega. Untuk ColorOS sendiri cukup enteng ya, menurut gue gak terlalu banyak custom, tapi tetep ada beberapa fitur yang cukup menarik. Misalnya nih, folder yang bisa digedein, dan langsung kebuka app-nya kalau di-touch dari sini. Habis itu, Always On Display-nya juga bisa tampilin, dan ubah lagu di Spotify yang lagi jalan, tanpa harus buka lagi app-nya. Nah, saat screenshot juga, kalau ada hal-hal sensitif, bisa diumpetin pakai fitur Auto Pixelate. Berasa lebih pro aja sih, ketimbang pakai pen yang dicoret-coret gitu. Impresi awal gue tentang hape ini, punya desain yang wah, dan feel premium-nya dapat banget. Plus, layar lengkung-nya bikin kesannya itu makin kuat ya. Terus, material belakang matte finish, jadi minim banget sama sidik jari. Kecuali di bagian sini ya, yang lebih glossy, jadi tipis-tipis ada kelihatan. Untuk modul kameranya, menyatu gitu, dengan dua buletan di dalamnya. Lanjut kita ke bagian depan, yang punya layar lengkung 6,7 inch, dengan kamera selfie di tengah. Terus, bezel-nya cukup tipis ya, dan udah dapet stream protector bawaan juga. Di sebelah kanan hape ini, ada power button, di sebelah kiri ada volume, di atas ada mic dan lubang speaker. Dan terakhir, di bagian bawah sini ada speaker lagi, port type C, mic, dan hybrid SIM slot, yang maksudnya slot kedua itu kalian bisa pilih nih. Mau dimasukin SIM card lagi, atau tambah memori. Feel dipegang, nyaman kok, karena lengkungannya nggak cuma di layar, tapi bagian belakang, dan keseluruhan framenya juga. Terus, berasa tipis ya, di 7,7 mili, dengan berat 171 gram. Lanjut ke spesifikasi, mulai dari layar lengkungnya, yang punya ukuran 6,7 inch, AMOLED, 120Hz refresh rate, dengan kecerahan maksimal 950 nits. Nggak cuma itu, PWM diming-nya itu juga cukup tinggi, di 2160Hz. Yang artinya, semakin tinggi nilainya, flicker di layar itu makin minim ya, yang bikin mata kita nggak gampang capek. Dari sisi performance, pakai Snapdragon 695, dengan fabrika 6nm, yang punya skor AnTuTu 414.000. Terus, ini dia Geekbench dan Stress Test 3D Max-nya. Dan kalau gue bandingin sama dua hape lain, ber-Snapdragon 695, hasilnya mirip-mirip. Kalian bisa lihat di sini, guys. Terus, gimana buat tes Genshin Impact-nya? Nanti gue tunjukin di belakang. Lanjut kita ke baterai, yang punya kapasitas 4800 mAh, yang support 67W Super VOOC Charging, yang diklaim Oppo ke 100% itu cuma dalam 44 menit. Dari sisi kamera, dia punya 108MP lensa utama, 2MP depth, dan 2MP 40x microlens. Ada yang kurang? Yes, sayangnya nggak ada lensa ultrawide ya. Dan terakhir untuk selfie-nya 32MP. Untuk spek lainnya, hape ini udah hape 5G, dual stereo speaker, NFC, in-display fingerprint, dan satu ini nih. Dijamin sama Oppo, kalau dalam 4 tahun, hapenya masih lancar. Cuman lancar dalam hal apa, jujur gue juga nggak tahu ya. Tapi paling nggak, lebih mending aja sih, kalau ada jaminan ini. Terus, bedanya sama yang 4G apaan, Bang? Pertama jelas, 4G 5G-nya ya. Habis itu, dari sisi layar, lebih kecil yang 4G. Dan refresh rate-nya cuma 90Hz aja. Untuk chipset, sama-sama fabrikan 6nm, tapi yang 4G itu pake Helio G99. Dari sisi kamera, mirip-mirip sih, 108 berbanding 100MP. Terus, untuk kapasitas baterai dan charging juga beda. Dan terakhir untuk desain, buat gue lebih menarik yang 5G ini. Layar melengkung, bezel tipis, terutama di dagu ya. Dan kamera selfie ada di tengah. Cuma sayangnya buat yang 5G ini, dia nggak ada lampu RGB di kameranya. Atau bahasa kerennya Orbit Light. Nah, untuk gaming, kayak biasa, kita tes Genshin Impact dengan performance mode-nya yang udah gue nyalain dan Pro Gamernya juga on. Untuk settingan, pake default-nya yang low dengan fps gue naikin ke 45. Untuk pengalaman mainnya, cukup nyaman kok. Cuma ya beberapa kali frame drop gue ada berasa sih, tapi nggak sering. Terus kalau dilihat grafik, untuk turunan tajam itu gue lagi teleport ya, jadi bisa diabaikan. Overall, gue dapet fps rata-rata di 39,9. Main selama 15 menitan dan baterai berkurang 7% aja. Untuk suhu bisa dibilang anget aja sih, di 40,3 derajat. Hasil ini, kalau gue bandingin sama 2 HP bersnapdragon 695 lainnya, tipis-tipis ya. Ada yang dapet 39,8 dan ada juga yang 40 fps, yang main sama-sama 15 menitan. Dan informasi aja, dapet fps di sekitar 40 itu masih bagus kok. Buat gue, batasnya sih di atas 30 fps masih oke. Kalau di bawah itu udah mulai nggak nyaman. Buat game lainnya, kayak Mobile Legends, dapet settingan High Ultra, terus PUBG di HD High, dan balance sampai Smooth Ultra. Buat foto outdoor, dengan pencahayaan yang cukup, gue suka ya sama hasilnya. Warnanya dapet, nggak oversaturated, dan mendekati natural. Sama kayak foto selfie-nya, bagus nih. Kecuali kalau kurang cahaya, misalnya di indoor, noise-nya mulai kelihatan, dan cenderung pucet sih muka gue. Untuk portrait-nya gue juga demen kok. Lebih tajam hasilnya, dan glowing juga muka gue nih. Terus buat mode 108MP-nya, bukan kaleng-kaleng. Masih bisa menghasilkan gambar yang detail, saat kita crop jauh. Untuk file size-nya juga gede ya, sekitar 20-30MB, dibanding 3-5MB untuk yang normal. Kalau lagi gabut, atau buat pamer ke temen, menurut gue cukup seru sih. Gue yakin mereka bakal impress sama hasilnya. Dan sekarang untuk kamera depannya, itu agak putih ya muka gue. Tapi cukup jelas terlihat. Nah, video selfie lebih kepucet gitu, muka dan background-nya, terus gempa juga. Jadi jangan terlalu banyak pergerakan, kecuali pake tripod. Buat kamera belakang, stabilisasinya lebih mendingan dikit. Cuman pas panning, ada berasa patah-patahnya. Buat warna dan detail, juga masih kurang buat gue. Oh iya, resolusi videonya mentok di 1080p 30fps ya, buat kamera depan dan belakang. Kalau bisa disimpulin, foto outdoor, cakep. Mau selfie ataupun portrait. Sisanya menurut gue, lebih buat nangkep momen aja sih. Kalau harapin buat dapet gambar, atau video yang cantik-cantik gitu, agak kurang. Hape ini punya 2 warna, ada sunrise gold dan midnight black. Untuk variannya juga ada 2 ya, 8128 sama 8256. Nah, buat harga, gue gak tau pastinya nih, tapi katanya sih, 5 jutaan buat yang 128, dan 6 jutaan buat yang 256. Dan disclaimer aja, 5 jutaan disini juga gue gak tau ya, ada di 5 juta kecil, atau 5,99. Ya, semoga aja ada di tengah-tengah ke bawah. Eh, buset, mahal banget bang. Itu kan Snapdragon 695, yang 3 jutaan aja ada. Yes, bener. Kalau dilihat dari sisi performance, hape 5 jutaan ini emang kemahalan. Banyak pilihan lain yang bisa kalian beli. Tapi, kalau dari sisi tampilan, dengan layar lengku yang terlihat premium ini, menurut gue harga 5 jutaannya sih cukup kompetitif. Coba bantu komen deh, ada siapa aja pesaingnya. Terus, jangan salah paham juga. Bukan artinya performance-nya jelek ya. Menurut gue udah cukup banget buat ngejalani aktivitas sehari-hari. Kayak browsing, foto video, nonton, bales chat, sampe nge-game dengan settingan yang tepat. Menurut gue, hape ini cocok buat temen-temen yang lebih memperhatikan penampilan, tanpa harus merogok kocek lebih gede lagi. Dan gue juga ngerti nih, sangat gak masuk akal buat temen-temen mendingers aliran performance yang mikir, ah, buat apa desain cakep? Atau, Makan tuh layar lengkung, kalo jatuh susah dibenerin. Setuju, setuju, setuju. Tapi percayalah, walaupun mungkin gak sebanyak aliran performance, aliran desain hape premium juga dibutuhkan untuk temen-temen lainnya. Apalagi, kalo udah menyangkut kerjaannya, misalnya buat dapet impresi yang baik dari klien, atau dari lawan bicara kita, dengan budget di 5-6 jutaan. Gimana? Masuk akal gak? Kalo iya, bisa disimpen energinya, dan dipake buat hape-hape yang emang bisa dimendang-mendingin. Oke, makasih buat yang udah nonton, dan bye-bye!